Selamat malam Jemaat Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Hanya Allah yang besar, itulah pernyataan khidmat yang tak disangka-sangka diucapkan oleh Jane Baptiste Massillon saat ia memulai kotbanya dalam upacara pemakaman Raja Louis ke-14. Raja Louis XIV yang senang disamakan dengan Louis Agung itu telah memerintah Perancis dari tahun 1643 sampai 1715 dengan kekuasaan mutlak dan kejayaan yang luar biasa. Upacara pemakamannya diadakan di sebuah katedral yang sangat megah yang hanya diterangi oleh sebuah lilin yang diletakkan di samping peti jenazah. Ketika tiba waktunya bagi Massillon untuk berbicara, ia mengambil lilin itu dan memadamkannya. Kemudian ia memecah keheningan dengan berkata, Kita pasti mengenal dan mengagumi beberapa orang yang telah dianggap sebagai pemikir besar, ilmuwan besar, penemu besar, dan orang-orang sukses di bidang usaha masing-masing. Dalam beberapa hal, mereka memang lebih hebat dari orang-orang biasa seperti kita. Tetapi, mereka juga mempunyai kebutuhan yang sama seperti kita. Mereka mengalami sakit dan penderitaan. Mereka mengalami kegalauan pikiran dan kekosongan hati. Mereka tak dapat mengelak dari kematian atau menjamin kehidupan mereka semua setelah mati. Hanya Allah yang sungguh besar, sehingga dia sanggup memenuhi semua kebutuhan kita, mengampuni segala dosa kita, bahkan membawa kita melintasi lembah kematian yang kelam, menuju hidup yang kekal, untuk bersama dia selamanya. Dengan demikian, kita dapat berkata sama seperti Pemasmur, Engkau besar, engkau sendiri saja Allah. Kusambah kau Tuhan ku, sebab kasihku bagiku. Takut, takut, takut dan ragu, karena kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaranmu, ku saksikan di setiap lefasku. Perbuatanmu, 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 perbuatanmu. Ejai bagiku, Yesus menyelamatku. Yesus menyelamatku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yesaya 41, ayat 18-20. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbukkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang maha kudus Allah Israel yang menciptakannya. Bapak, begitu banyak bukti kebesaranmu, kebesaran yang engkau nyatakan melalui alam semesta, melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan melalui banyak pengalaman manusia. Ampuni kami yang seringkali melihat, bahwa masalah kami lebih besar dari engkau, ya Tuhan. Ampuni kami yang menganggap engkau tidak sebesar itu kuasamu. Ampuni kami yang mungkin tidak mengatakan itu, tapi kami seringkali lupa, bahwa Tuhan dalam kontrol atas kehidupan kami, dan kami bisa berserah penuh pada engkau. Kami melihat banyaknya bukti kebesaranmu, ya Tuhan, dan kami mengakui, engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Allah yang besar. Kami bersyukur dimiliki Allah sepertimu. Malam ini pun kami tahu bahwa engkau Allah yang tidak tinggal diam untuk melindungi kami dalam waktu istirahat yang engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Takut, takut, takut dan ragu Karena kau ada dalamku Kan ku nyatakan kebesaranmu Ku saksikan di setiap nafasku Perbuatanmu 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 Eceh bagiku Yesus menyelamatku Kan ku nyatakan kebesaranmu Keserenmu ku saksikan di setiap hafazku Perbuatanmu ajaib bagiku Yesus penyelamatku Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati